Ayo kita balik aja memakai Deku Tumantri Mungkin bisa diceritakan kendalanya mengingat lokasi atau juga mungkin Kalau kemarin awal jembatan Amrud Awal-awal itu beberapa bulan itu kita masih bisa menyebran Tanpa menggunakan rakit, kalau tidak banjir, kalau tidak banjir tidak ada jalan Nah kalau sekarang apalagi musim hujan, saya lihat di sungai disitu sudah berubah Sudah dalam dan tidak bisa lagi kita menyebran tanpa menggunakan rakit Nah kendalanya, meskipun ada rakit, kalau airnya terlalu tinggi itu susah kita menyebran Setiap pagi itu anak-anak disitu Saya cukup prihatin melihat perjuangan mereka Mereka tetap semangat meskipun hujan, meskipun banjir Mereka tetap mengantri disana, untuk diseberangkan Tidak sekalian, karena banyak kan dari mereka dari seberang Jadi tidak sekalian diangkut menyebrang Untuk menjaga keselamatan mereka Dan saya selaku pekan guru yang ada di seberang sana Sering mendampingi mereka untuk menyebrang Begitu pula, kalau pulang sekolah Pernah juga itu, ketika menyebrang paginya Kami bisa, tapi pas di sekolah hujan deras, banjir, tidak bisa lagi Tidak bisa lagi, jadi kami menunggu sampai air redah Saya melihat mereka, saya menitikan air mata Di antara mereka ada yang sudah lapar, belum sampai di rumah Untuk kondisi jembatan sendiri, itu belum dibangun Atau memang sudah pernah ada, tapi terbawa harus banjir Sudah pernah ada, Pak, jembatan gantung disitu yang menghubungkan Tapi karena banjir tahun 2020, bulan enam lalu Jembatannya Amruk Dan dari situlah penderitaan kami awal Kenapa Adli? Kage Adli Pajar, selamat Alhamdulillah, alingkali kalau mungkin menyebrang Kalau tidak ada orang besar, jangan ada menyebrang Nah, jangan berani Ya, Bu Ya